Pebirsa musibah longsor kembali terjadi di Kelurahan Senyerang, RT 5, Kecamatan Senyerang, setidaknya 9 rumah longsor akibat abrasi sungai. Namun sayangnya hingga saat ini, bantuan belum tersalurkan oleh pemerintah Kabupaten. Beginilah detik-detik video amatir yang berhasil diabadikan warga. Dari video amatir tersebut terlihat warga merasa sangat jemas atas musibah tersebut. Ketua RT 5, M. Saleh, mengatakan kejadian longsor rumah tersebut terjadi pada hari Kamis, sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Parat siang. Dan kejadian begitu cepat terjadi sehingga membuat kepanikan tersendiri bagi warga sekitar. Sebab 9 unit rumah terbawa abrasi sungai, 6 unit rumah yang dihuni warga, dan 3 unit rumah hanya untuk gudang saja. Dan pada Jumat pagi, warga sekitar bergotong royong menyelamatkan barang-barang yang masih dapat dipakai atau dikumpulkan. Salah satunya puing-puing seng maupun barang berharga seperti peralatan dapur dan barang lainnya. Saat ini belum ada bantuan dari pemerintah setempat yang memberikan bantuan kepada para korban. Selain itu, hampir 2 tahun ini kejadian longsor di Kelurahan Senyerang, Kecamatan Senyerang, kerap terjadi. Namun sayangnya belum ada bantuan dari pemerintah setempat, baik sembako maupun bantuan bahan material lainnya. Dua siang, nah dipegang. Sembilan, pak. Dua siang. Beginilah yang ini kumpul lihat. Mana saya bilang, kan? Ada yang separuh abis, amblas. Ada yang siapa tinggal lagi, ya. Ini namanya, pak, bantuan belah. Ada anak alam juga. Ada anak alam lain. Yang namanya di depi pantai. Bisa juga. Bisa juga, pencet wajah-jah. Ada juga yang seperti itu, kan? Masalah kapal laulalang, ombak, jadi pantai tikikis. Sementara, salah satu korban longsor rumah, Deddy Junaidi mengatakan, ketika longsor terjadi, ia sedang berada di rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa pada saat kejadian tersebut. Namun, terdapat beberapa barang berharga yang tidak dapat diselamatkan, diantaranya berupa kendaraan roda dua yang tenggelam masuk sungai, serta barang berharga lainnya. Atas kejadian tersebut, ia berharap pemerintah kabupaten dapat memperhatikan nasib mereka yang tinggal di bantaran sungai. Sekira pukul 2 sore itu, jadi, dari kejadian longsor ini, ada 9 unit rumah yang ambles, terbawa longsor. Kemudian, ada 3 unit kendaraan bermotor, rodak Yamaha 2, Yamaha Pega, PCX, dan 1, rodak Honda Suprafit. Tenggelam ya, tak? Sampai sekarang belum ketemu, masih tenggelam. Kemudian, barang-barang berharga lainnya belum teridentifikasi, karena masih... Ada mas juga, tak? Kemungkinan ada, tapi karena memang belum di cari. Jadi, belum teridentifikasi. Surya Kurniawan, JIT TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!